Halo Sobat AdSan, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, Tutor Matematika AdSan.id. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal mengenai lingkaran. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat AdSan, mari kita bahas soal tentang lingkaran. Untuk soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P-1,3 dan melalui titik A0,0. Perhatikan pada soal ini, diketahui bahwa titik A merupakan titik yang dilalui oleh lingkaran. Artinya, titik A terletak pada lingkaran tersebut. Nah, ingat bahwa jarak antara titik pusat dengan sembarang titik pada lingkaran itu sama, yaitu sebesar jari-jarinya. Sehingga di sini, diketahui untuk menentukan lingkaran ini, perhatikan, untuk menentukan lingkaran, itu dibutuhkan pusat lingkaran. Misalkan di sini pusat lingkarannya adalah A,B. Maka, persamaan lingkarannya adalah X-A dikuadratkan ditambah Y-B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Artinya, untuk menentukan persamaan lingkaran, maka dibutuhkan titik pusat lingkaran atau jari-jari lingkaran di sini. Nah, di sini, perhatikan, sudah diberikan titik pusat lingkaran, tapi tidak diberikan jari-jarinya. Namun, karena jarak antara titik pusat dengan jarak sembarang titik di lingkaran sama dengan jari-jari lingkaran, maka di sini berarti jari-jari lingkaran dapat dihitung dengan menghitung jarak dari PA. Yaitu, di sini, R sama dengan PA, di mana jarak antara kedua titik tersebut dihitung dengan cara, ingat kembali, untuk menghitung jarak antara dua titik, berarti kita kurangkan antara komponen X dan komponen Y-nya, kemudian dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Jadi, di sini, pertama berarti 0 dikurangi dengan min 1. Jadi, 0 dikurangi dengan min 1, dikuadratkan, ditambah, untuk komponen Y-nya, berarti 0 dikurangi 3, dikuadratkan. Jadi, di sini, ditambah 0 min 3 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0 dikurangi min 1, itu senilai dengan 1. Kemudian, 1 dikuadratkan, maka senilai dengan 1. Jadi, ini senilai 1. Nah, di sini, 0 dikurangi 3, berarti min 3. Nah, min 3 dikuadratkan senilai dengan 9. Jadi, di sini, ini ditambah dengan 9. Maka, di sini, akar 1 ditambah 9, itu senilai dengan akar 10. Jadi, di sini, diketahui bahwa jari-jari lingkarannya diberikan sebagai berikut, yaitu akar 10. Nah, setelah mendapatkan jari-jari, dan di sini diketahui titik pusatnya, min 1,3, maka dapat dibentuk persamaan lingkaran yang diminta, yaitu x min titik pusatnya. Nah, itu adalah a-nya min 1, jadi persamaan lingkarannya, itu misalkan kita notasikan dengan l, itu senilai dengan x min. A-nya min 1, berarti x min min 1, dikuadratkan, ditambah dengan y, di sini, dikurangi dengan b, berarti b-nya itu adalah komponen yang ini, yaitu 3. Jadi, di sini, y dikurangi dengan 3, dikuadratkan, sama dengan r kuadrat, berarti akar 10 dikuadratkan, yang senilai dengan 10. Jadi, di sini sama dengan 10. Nah, ini dapat disederhanakan lagi menjadi x plus 1 dikuadratkan, ditambah dengan y min 3 dikuadratkan, sama dengan 10. Jadi, persamaan lingkaran yang diminta adalah x plus 1 pangkat 2, ditambah dengan y min 3 pangkat 2, sama dengan 10. Jadi, untuk melihat bagaimana bentuk persamaan lingkaran, tapi yang diketahui adalah titik yang dilalui, dan titik pusat, maka tentukan jari-jari lingkaran berdasarkan jarak kedua titik tersebut. Selanjutnya, di sini, kita bahas soal yang kedua. Jadi, di sini, tentukan jari-jari lingkaran, lingkaran L, di mana x kuadrat ditambah y kuadrat, ditambah ax, dikurangi 2y, ditambah dengan c, sama dengan 0, yang melalui titik A, 1,3, dan titik B, 0,2. Nah, perhatikan di sini, ada dua titik pada lingkaran yang diketahui, tapi jarak antara A sama B ini belum tentu itu merupakan jari-jari ataupun diameter lingkaran, karena titik A dan B ini boleh jadi titik sembarang pada lingkaran. Jadi, bisa saja seperti ini, ini lingkaran, nah bisa A-nya di sini, bisa B-nya di sini, maka AB itu merupakan diameter. Tapi, bisa juga A-nya di sini, ini B, bisa juga B-nya di sini. Nah, perhatikan, AB ini bukan diameter lingkaran, sehingga tidak bisa kita hitung jarak antara A sama B ini yang menentukan persamaan lingkarannya. Nah, di sini perhatikan, A dan B melalui lingkaran, karena A dan B melalui lingkaran, maka A dan B akan memenuhi persamaan lingkaran. Nah, yang pertama kita substitusi dulu untuk titik A, 1,3. Jadi, di sini, untuk A, 1,3, artinya substitusi X-nya 1 dan Y-nya 3 pada persamaan L di sini. Jadi, L di sini, 1 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah A kali 1 yang senilai dengan A, jadi di sini A, kemudian dikurangi dengan 2 dikali 3, 2 dikali 3 senilai dengan 6. Jadi, di sini dikurangi dengan 6, kemudian ditambahkan C sama dengan 0. Atau, ini dapat disederhanakan lagi menjadi 1 ditambah 9, ditambah A, dikurangi 6, ditambah C sama dengan 0. Atau, bisa kita pindah ruas di sini, jadi yang mengandung variable dan yang tidak mengandung variable. Jadi, di sini, untuk yang pertama, ini A plus C sama dengan 10 dikurangi 6, itu senilai dengan 4. Nah, kalau dipindah ruas ke sebelah sini, berarti nilainya adalah min 4. Untuk persamaan yang kedua, kita peroleh dengan cara substitusi titik B ini pada persamaan lingkaran. Jadi, B 0,2 artinya substitusi titik X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2 ke persamaan lingkaran L. Maka, yang terjadi adalah L sama dengan 0 kuadrat, di sini berarti 0 kuadrat, ditambah dengan 2 kuadrat di sini, jadi ini 2 kuadrat. Kemudian, ditambah A dikali dengan 0. A dikali 0, itu senilai dengan 0. Jadi, di sini ditambah dengan 0, kemudian dikurangi 2 dikali 2. 2 dikali 2, itu senilai dengan 4. Jadi, ini dikurangi dengan 4, kemudian ditambahkan C, sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, ini dapat disederhanakan juga menjadi 0, tambah 4, kemudian ditambah 0, dikurangi 4, ditambah C, sama dengan 0. Dengan kata lain di sini, ini bisa saling menghilangkan, maka diperoleh C sama dengan 0. Nah, setelah C sama dengan 0, kemudian di sini perhatikan C sama dengan 0. Karena A plus C sama dengan min 4, maka di sini A plus C sama dengan min 4, maka A-nya akan senilai dengan min 4. Nah, di sini diperoleh bahwa A-nya min 4, C-nya 0, maka persamaan lingkaran yang di sini, yang L ini, dapat ditulis ulang menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah dengan A-X, berarti ditambah dengan A-X di sini, berarti min 4X di sini, kemudian ditambah lagi dengan di sini min 2Y, jadi di sini ditambah dengan min 2Y, atau di sini min 2Y, kemudian ditambahkan dengan C. Nah, C di sini berarti ditambah dengan 0, jadi di sini ditambah dengan 0, sehingga ini bisa ditulis sama dengan 0 saja. Jadi, ditambah dengan 0 artinya akan sama dengan ini sendiri, kemudian di ruas satu laginya itu diberikan bahwa persamaan lingkaran itu sama dengan 0 di sini. Maka, karena yang ditanya itu adalah jari-jarinya, ingat yang ditanya jari-jarinya, nah dapat dihitung dengan cara, berarti R kuadrat, Jadi, ingat kembali bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C, itu merupakan persamaan umum lingkaran, akan memiliki jari-jari R, di mana R itu merupakan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi dengan C. Berarti di sini A-nya senilai dengan min 4, B-nya senilai dengan min 2, dan C-nya senilai dengan 0, maka di sini R kuadrat sama dengan min 4 per 2 dikuadratkan, ditambah dengan min 2 per 2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan C yang senilai dengan 0. Nah, di sini R kuadrat, perhatikan min 4 per 2, berarti min 2, min 2 dikuadratkan senilai dengan 4, jadi ini 4 ditambah dengan min 2 per 2, berarti ditambah 1 dikuadratkan, kemudian dikurangi 0, maka diperoleh R kuadratkan sama dengan 4 tambah 1 dikurangi 0, yang senilai dengan 5. Jadi di sini R kuadratkan sama dengan 5, maka R-nya akan senilai dengan akar 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada perpotongan garis 2X plus 3Y sama dengan 1, dan 3X min 5Y sama dengan 11, serta menyinggung garis 4X min 5Y plus 17 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini terdapat 3 garis yang diketahui, hanya saja perpotongan garis yang pertama ini dengan yang kedua itu merupakan pusat dari lingkaran yang ditanyakan. Nah, pusat dari lingkaran ini berarti dapat dipoleh dengan cara menentukan titik yang dilalui oleh kedua garis ini. Dengan kata lain, titik perpotongan itu merupakan solusi persamaan dari persamaan ini dan persamaan yang ada di sini. Jadi, titik potongnya atau pusat lingkaran di sini, jadi pusat lingkaran ini dipoleh dengan cara menentukan penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 1 dengan 3X min 5Y sama dengan 11. Nah, di sini untuk menentukan solusi dari persamaan ini, maka dapat digunakan cara eliminasi. Nah, caranya adalah, perhatikan di sini, persamaan pertama di sini kita kali 3 dan persamaan di sini yang kedua kita kali dengan 2, supaya nantinya variable dari X akan menghilang. Jadi, di sini dikali dengan 3, ini dikali dengan 2. Nah, ini dikali 3 berarti 6X ditambah 9Y sama dengan 3, kemudian persamaan keduanya menjadi 6X min 10Y sama dengan di sini 11 dikali 2 itu senilai dengan 22. Nah, ini dapat kita kurangkan 6X dikurangi 6X itu senilai dengan 0, kemudian 9Y dikurangi dengan min 10Y. Nah, 9Y dikurangi dengan min 10Y akan senilai dengan 9Y ditambah 10Y, yaitu 19Y. Jadi, di sini 19Y sama dengan 3 dikurangi 22 yang senilai dengan min 19. Jadi, ini senilai dengan min 19, maka Y-nya adalah min 19 dibagi 19 yang senilai dengan min 1. Jadi, di sini diperoleh Y sama dengan min 1. Nah, untuk X-nya boleh disubstitusi untuk persamaan yang pertama atau yang kedua. Misalkan di sini kita pilih substitusi pada persamaan yang pertama, maka jadinya adalah 2X plus 3 dikali Y, berarti 3 dikali min 1, sama dengan 1. Maka, di sini 2X dikurangi 3 sama dengan 1, atau 2X sama dengan 4. Maka, kalau 2X-nya sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 2. Jadi, di sini X-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita peroleh bahwa titik pusat lingkarannya adalah, jadi pusatnya di sini adalah X-nya. Nah, di sini bernilai 2, dan Y-nya bernilai min 1. Jadi, di sini 2, min 1 merupakan pusat dari lingkaran yang diberikan. Nah, di sini ingat kembali bahwa untuk menentukan persamaan lingkaran, harus diketahui titik pusat lingkaran dan juga jari-jari lingkaran. Di sini diperoleh titik pusat lingkarannya adalah 2, min 1, berarti langkah selanjutnya, kita harus menentukan jari-jari dari lingkaran ini. Nah, di sini diketahui bahwa lingkaran menyinggung garis 4X-5Y ditambah 17 sama dengan 0. Berarti kalau misalkan kita misalkan ini adalah lingkarannya, maka ada satu garis lurus yang menyinggung lingkaran. Nah, ketika menyinggung lingkaran, perhatikan, jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis yang menyinggung tentunya akan sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi, oleh karena itu, untuk menentukan jari-jari lingkaran ini, maka kita harus menghitung jarak antara titik pusat 2, min 1 pada garis 4X-5Y ditambah 17 sama dengan 0. Nah, di sini berarti, perhatikan, jari-jari lingkaran sama dengan mutlak dari 4 dikali dengan X dikurang 5 kali Y ditambah 17, di sini dibagi dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan min 5 dikuadratkan. Nah, di sini perhatikan titik X-nya, karena kita ingin menghitung jarak antara titik ini dengan garis ini, maka substitusi X-nya senilai dengan 2 dan Y-nya senilai dengan min 1. Maka, di sini diperoleh mutlak dari 4 dikali 2 yang senilai dengan 8, kemudian dikurangi 5 dikali min 1, berarti senilai dengan 5. Jadi, di sini ditambah 5, kemudian ditambah 17 dibagi dengan 4 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, berarti senilai dengan 16 ditambah dengan 25. Nah, 16 ditambah dengan 25 itu senilai dengan 41. Jadi, di sini akar 41. Nah, ini nilainya adalah 8 ditambah 5, berarti 13. 13 ditambah dengan 17 itu adalah 30. Jadi, ini 30 dibagi dengan akar 41, lalu dimutlakan. Nah, 30 positif, akar 41 juga positif. Ingat, mutlak itu artinya apapun yang di dalam tanda mutlak ini, hasilnya adalah positif. Maka, di sini hasil mutlaknya adalah 30 per akar 41. Nah, di sini berarti kita sudah memperoleh titik potong lingkaran, titik potong dari kedua garis, yang merupakan titik pusat lingkaran, dan yang kedua kita sudah memperoleh juga jari-jari dari lingkaran. Maka, kita langsung dapat membuat persamaan lingkaran dengan cara X min titik pusat lingkaran bagian X-nya, berarti X min 2 dikuadratkan, ditambah dengan Y dikurang dengan komponen Y pada titik pusat, berarti Y min min 1 dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya di sini berarti senilai dengan 30 per akar 41 dikuadratkan. Nah, ini berarti X min 2 kuadrat ditambah dengan Y min min 1, berarti Y plus 1, jadi ini Y plus 1 dikuadratkan, sama dengan R kuadrat, atau 30 per akar 41 dikuadratkan, berarti 30 kuadrat dibagi dengan akar 41 dikuadratkan. Nah, 30 kuadrat itu senilai dengan 900, kemudian dibagi dengan akar 41 dikuadratkan senilai dengan 41. Jadi, di sini apapun persamaan garisnya, ketika dikatakan titik potong, artinya itu merupakan solusi dari kedua persamaan. Sobat Edson, demikian pembahasan soal mengenai lingkaran. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam Pinter! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson. Salam Pinter! Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya.